Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya adalah Apakah Warga muslim Indonesia Dilarang menikah Di tengah wabah Jawabannya adalah Tidak Yang dilarang itu Mengadakan Pesta Atau mengadakan resepsi Yang mana Sangat berpotensi Menghadirkan kerumunan Masa Kalau untuk akad nikah Pencatatan nikah Itu tetap dilayani Bagaimana prosedurnya Yuk kita simak Surat yang diterbitkan oleh Direkturat Jenderal Bimas Islam Berdasarkan surat edaran Nomor P002 Garing D.J.3 Garing H.K.00.7 Garing 03 Garing 2020 Tentang imbauan Dan pelaksanaan protokol Penanganan COVID-19 Pada area publik Di lingkungan Direkturat Jenderal Pimpinan Masyarakat Islam Ini ada beberapa poin Tidak hanya terkait pernikahan Tapi juga terkait dengan Penguburan jenazah Yang menderita COVID-19 Dan termasuk bagaimana Tindakan Pencegahan di Area kerja Dirjen Bimas Islam Kita akan berfokus pada Tentang protokol pernikahan Di tengah wabah Corona Ini adalah poin yang ketiga Dalam surat tersebut Poin nomor tiga Kita baca aja ya Protokol pencegahan penyebaran COVID-19 Pada layanan nikah di KUA A. Pencegahan penyebaran COVID-19 Pada pelayanan akad nikah di KUA Jadi Kalau Anda Atau ada pasangan Yang akan menikah Yang dilaksanakan di KUA Maka harus mengikuti protokol Atau aturan Yang akan Saya bacakan berikut Satu Membatasi jumlah orang Yang mengikuti prosesi akad nikah Tidak boleh lebih dari Sepuluh orang dalam satu ruangan Itu termasuk semuanya Termasuk penghulu Saksi Wali Kedua mempelai Mungkin keluarga inti Totalnya tidak boleh lebih dari sepuluh Kalau mungkin lebih dari sepuluh Akan disuruh menunggu di luar Ya Ini demi mencegah Ya Suatu hal yang tidak diinginkan Yang kedua Calon kemantin Calon pengantin Catin Dan anggota keluarga Yang mengikuti Prosesi Harus Telah membasuh tangan Dengan sabun atau hand sanitizer Dan Menggunakan masker Yang ketiga Bagi petugas Wali nikah Dan catin Laki-laki Catin itu calon pengantin Laki-laki Menggunakan sarung tangan Dan masker Pada saat icap kebul Ada petugas KUA Ada wali nikah Ada Calon pengantin Laki-laki Kenapa harus memakai Sarung tangan Ya karena Ketiga pihak ini Yang Berpotensi untuk melakukan Icap kebul Dan memang mereka yang Bertindak Ya Kalau yang menikahkan Walinya Maka wali dengan Calon pengantin Laki-laki Kalau yang menikahkan Diwakilkan kepada Pengulu Maka yang akan Berjabat tantangan Pengulu dan Pengantin Laki-laki Harus menggunakan Sarung tangan Kemudian Yang B Pencegahan penyebaran COVID-19 Pada pelayanan Akad nikah Di luar KUA Satu Ruangan prosesi Akad nikah Di tempat terbuka Atau di ruangan Yang berventilasi Sehat Ya pokoknya Cukup ya Untuk Udara itu Bertukar Ventilasi ya Bertukar Udaranya itu Bagus Tidak sampai Pengap Tidak sampai Sempit Yang rawan Untuk membuat Sirkulasi udaranya Berpotensi Ya Kemudian Yang kedua Membatasi jumlah orang Yang mengikuti Prosesi akad nikah Sama ya Dalam satu ruangan Tidak boleh lebih dari Sepuluh orang Ketiga Calon pengantin Dan anggota keluarga Yang mengikuti Prosesi akad nikah Harus sudah Membasu tangan Dengan sabun Atau hand sanitizer Dan menggunakan masker Sama seperti Protokol Aturan yang di KUA Yang keempat Sama juga poinnya Petugas Suali nikah Dan catin Lagi-lagi Menggunakan sarung tangan Dan masker Pada saat Icap kabul Ini adalah Protokol wajib Yang harus dipenuhi Kemudian Poin yang C Terkait dengan Aktivitas pelayanan Di KUA Untuk sementara waktu Meniadakan Semua jenis Kegiatan pelayanan Selain pelayanan Administrasi Pencatatan nikah Yang berpotensi Menjalin kontak Jarak dekat Serta menciptakan Kerumunan Seperti Bimbingan perkawinan Bagi calon pengantin Biasanya Ini kan Banyak ya Dijadikan satu ya Untuk Pemberian Materi Dan lain sebagainya Itu didiadakan Kemudian Konsultasi perkawinan Ini kan Jaraknya dekat ya Kemudian Bimbingan Klasikal Materi Dan sebagainya Ini sementara Ditiadakan Mungkin Rapak Atau Yang sifatnya itu Konsultasi Persiapan menuju hari H Itu bisa lewat telepon Ya Atau video call Itu bisa dilakukan Kemudian Yang D Selalu Selalu melakukan Koordinasi Dengan petugas Kesehatan Dalam meraka Pencegahan Penyebaran COVID-19 Termasuk memberi Rujukan Yang diperlukan Bila mana Terdapat tanda-tanda Dan gejala sakit Baik pada petugas KUA Maupun masyarakat Pada saat pelayanan Berlangsung Itu adalah Syarat-syarat yang harus dipenuhi Pengalaman saya Pengalaman saya Secara pribadi Menghadiri pernikahan Sebagai seorang Kori Ya Itu Sudah Pernah Dilakukan Yang semacam ini Walaupun Dalam video Yang akan saya share Ini Berikut ini Itu Ada beberapa Protokol yang Tidak dilakukan Nah ini sebaiknya Bagi pengantin Atau Yang akan Melakukan pernikahan Dalam waktu-waktu ini Silahkan diperhatikan Baik-baik Demi menjaga Keamanan Keselamatan Bersama Dan untuk Perayaan Pesta Dan sebagainya Bisa ditunda Yang penting Halal Yang penting Sah Dicatat Sah secara agama Sah secara Hukum negara Indonesia Selamat menikmati Terima kasih Baik Sebelum ditutup Jangan lupa Kalau kalian Suka dengan Informasi-informasi Yang aku share Kalian merasa Informasi ini Berguna Bermanfaat Jangan lupa Klik like Subscribe Share ke Orang-orang yang Membutuhkan Informasi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih